Kami buka kompas siang dengan informasi upaya evakuasi korban jatuhnya pesawat Sam Air yang kembali dilanjutkan. Tim evakuasi berjumlah 6 orang berhasil turun ke lokasi jatuhnya pesawat Sam Air di hutan Yalimu. Tim ini akan bekerja mencari dan menyiapkan proses evakuasi 6 korban. Upaya evakuasi terhadap 6 korban pesawat Sam Air yang jatuh di hutan Yalimu kembali dilanjutkan pada miang pagi. Tim Sargabungan berjumlah 6 orang berangkat dari Bandara Wamena menuju lokasi kejadian pukul 9 waktu Indonesia Timur. Personel Sargabungan berhasil turun di lokasi dengan cara rappling dari ketinggian 200 meter. Tim akan memastikan keadaan seluruh korban sebelum melakukan evakuasi. Nantinya korban yang dievakuasi akan dibawa ke posko Wamena dan diterbangkan ke Jayapura. Sebelumnya, pada hari Sabtu kemarin, Tim Sargabungan sempat menghentikan sementara upaya evakuasi korban pesawat Sam Air. Cuaca buruk menjadi kendala utama tim dalam proses evakuasi. Tim Sargabungan berfokus mencari dan menemukan korban serta menyiapkan lokasi untuk evakuasi. Jadi sementara selanjutnya, untuk rencana evakuasi selesai, karena dengan situasi sudah sore juga cuaca di daerah tempat kejadian juga sudah tidak memungkinkan. Berarti akan dilanjutkan besok pagi? Jadi anak orang ini nginep di evakuasi? Nginep di sana, betul. Kan dia pasti bawa perlengkapan. Tapi belum ada informasi dari tim yang tiba ini? Belum ada, tapi anak baru si anak kali bahkan yang baru menduk aja, menduk manusia yang di tim Sargabungan luar. Terima kasih.